Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat datang kembali di warung kopi kripto tarakan pesan FX sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di warung kopi kripto tarakan pesan FX oke teman-teman seperti biasa sebelum kita berbicara tentang dunia kripto mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap perjeki yang kita terima pada hari ini teman-teman kemudian untuk informasi selanjutnya bagi teman-teman yang bermain di dunia kripto khususnya yang bermain di koin-koin di luar P-Network misalkan Anda bermain di Solana atau bermain di Cardano atau XRP atau Ethereum atau bahkan Bitcoin itu silakan mampir ke warung kopi sebelah di Dollar Hunter 788 jadi disini saya akan update info-info terbaru seputar perkembangan proyek-proyek kripto di luar P-Network teman-teman oke teman-teman hari ini kita akan jalan-jalan kalau teman-teman membuka aplikasi aplikasi P-Network yang ada di handphone masing-masing itu teman-teman akan lihat ada sebuah video dari Dr. Nicholas Kokalis disini kalau kita lihat di video ini Dr. Nicholas Kokalis menyatakan bahwa untuk P2D hari ini ini adalah the last P2D artinya perayaan P2D terakhir sebelum Open MyNet teman-teman jadi kalau lihat bahasa ini berarti memang benar-benar Open MyNet ini akan terjadi di tahun 2024 ini kemungkinan besar akan terjadi di tanggal 31 Desember 2024 seperti video yang saya buat sebelumnya teman-teman nah sekarang kita akan update informasi ini kita akan langsung masuk ke announcement ini kita akan langsung diarahkan ke sini teman-teman jadi ini ada pembicaraan tentang P-Network ada sebuah postingan blog terbaru namun kita akan fokus teman-teman tentang pencapaian 3 kondisi kita tahu bahwa untuk Open MyNet untuk Open MyNet ini beberapa bulat tahun 2023 akhir Core Team menyatakan bahwa ada 3 kondisi yang harus dipenuhi sebelum P-Network benar-benar siap untuk melakukan Open MyNet nah ini kelihatannya untuk hari ini ada update terbaru dari Core Team yang membahas tentang 3 kondisi ini dan yang pertama Core Team ingin menyampaikan bahwa hari ini untuk jumlah pionir yang aktif itu telah mencapai 60 juta pionir teman-teman jadi kita akan membahas satu persatu tentang kondisi yang terjadi hari ini apakah memang Core Team siap untuk Open MyNet yang pertama adalah disini kondisi pertama menyelesaikan semua persiapan Open Network dalam bidang teknologi produk, bisnis, dan hukum mengikuti strategi P-Network yang konsisten teman-teman jadi Core Team terus berada di jalur yang tepat untuk tujuan ini sebagian besar pengumuman ini di bagian selanjutnya akan didedikasikan untuk kemajuan yang dibuat dan beberapa inisiatif masa depan di berbagai bidang proyek menuju Open Network teman-teman kemudian kalau kita lihat disini ada untuk berikutnya adalah kondisi yang kedua ini kondisi yang kedua yang kita tahu bahwa ada 3-3 kondisi yang harus dipenuhi oleh Core Team sebelum kita benar-benar menuju Open MyNet teman-teman kondisi yang kedua adalah disini kalau kita lihat 15 juta pionir telah di KYC saat ini Core Team memiliki lebih dari 12 juta pionir yang telah KYC naik dari angka 9,45 juta pionir pada tanggal 14 Maret 2024 kemudian banyak kasus KYC yang tertunda itu telah dibuka untuk memfasilitasi peningkatan ini dan percepatan diperkirakan akan terjadi dengan lebih banyak perubahan dan inisiatif mobilisasi dari komunitas jadi ada pencapaian kenaikan angka KYC teman-teman ini 12 juta KYC teman-teman kemudian yang kedua ini migrasi 10 juta pionir ke MyNet jadi saat ini Core Team mengumumkan telah terjadi 5,79 juta pionir yang telah menyelesaikan migrasi ke MyNet kemudian ini naik dibandingkan dengan angka 4,5 juta pionir pada tanggal 14 Maret 2024 dan Core Team telah membuat dan akan terus membuat perubahan yang akan mempercepat proses migrasi MyNet jadi nanti ada detailnya itu di bawah teman-teman kemudian yang ketiga ini ada memberitahuan lagi bahwa 100 aplikasi P yang pertama yang berada di MyNet atau yang masih berada di dalam persiapan menuju MyNet kemudian yang kedua 100 aplikasi P yang mematuhi kebijakan platform dan 100 aplikasi P yang memecahkan masalah yang ada di dunia nyata dan membawa utilitas ke ekosistem P dan keempat 100 aplikasi P yang merupakan aplikasi berbeda jadi ada pemberitahuan disini bahwa sekarang Core Team ini memiliki lebih dari 70 aplikasi yang ada di MyNet atau yang masih dalam tahapan pra yang memenuhi kriteria naik dari angka 50 aplikasi pada tanggal 14 Maret 2024 jadi kalau 14 Maret 2024 ada 50 aplikasi yang siap hari ini untuk update terbaru ada 70 aplikasi teman-teman yang siap untuk open MyNet kemudian yang ketiga ini kalau kita lihat bahwa Core Team ini mengontrol tanggal peluncuran open MyNet dan ini akan memungkinkan kita untuk menghindari open MyNet pada saat faktor global dapat membahayakan ekosistem bisnis kripto dan tradisional meskipun kami tidak tidak mengantisipasi kejadian atau tidak menginginkan kejadian semacam itu namun kami juga tidak akan mengabaikannya kami akan bekerja untuk memastikan peluncuran kami diatur untuk hasil terbaik bagi jaringan teman-teman jadi kalau kita lihat disini belum ada tanggal teman-teman ya padahal kalau di video sebelumnya ada video yang menyatakan bahwa Dr. Nicholas Kokalis menyatakan 31 Desember mungkin teman-teman punya pendapat tentang ini jadi ini berbicara tentang kondisi global mungkin teman-teman punya pendapat apakah memang tahun ini open MyNet tapi kalau kita melihat dari video ini kalau kita coba putar videonya ada kalimatnya disini kalau teman-teman kita putar sebentar today is the last P2D before open network berarti kalau kita melihat kalimat ini adalah hari ini P2D hari ini adalah P2D terakhir sebelum open MyNet teman-teman berarti bisa kita pastikan bahwa paling lambat pasti bulan Desember itu sudah open MyNet walaupun bahasa yang bahasa yang di poin nomor 3 ini ini bahasanya masih ambigu tetapi kalau lihat bahasa ini Dr. Nicholas Kokalis memastikan di channel Youtube resminya bahwa P2D hari ini adalah P2D terakhir teman-teman sebelum open MyNet oke teman-teman demikian update informasi ini mungkin teman-teman punya pendapat lain dalam menyikapi pengumuman dari Kortim pada saat perayaan P2D hari ini silahkan komen di kolom komentar tetap semangat klik petirnya ignore the hater dan bagi yang kopi jangan lupa diseruput kopinya mumpung masih panas sekian dari saya Assalamualaikum Wr. Wb selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati